Jumlah penderita demam berdarah di sejumlah daerah kian bertambah hingga menelan korban jiwa. Warga Dimbau untuk lebih waspada menghadapi musim penghujan ini dengan menjaga kebersihan di lingkungan tempat tinggal. Di Bekasi, Jawa Barat, penderita DPD terus meningkat. Dalam satu bulan, jumlah pasien DPD naik sebesar 30 persen. Berdasarkan keterangan tim dokter Rumah Sakit Daerah Kebupaten Bekasi, peningkatan jumlah pasien DPD terjadi sejak awal bulan Januari lalu. Memasuki awal Februari, rata-rata pasien DPD yang masuk Rumah Sakit tercatat 1 hingga 2 orang per hari. Sementara itu berdasarkan data Dinas Kesehatan Kebupaten Bekasi, sedikitnya 200 warga Bekasi terkena DPD, satu diantaranya meninggal dunia. Selain mengantisipasi penyebarannya, sosialisasi pemerintah sangat dibutuhkan untuk penanggulangan penyebaran DPD. Sementara itu pasien demam berdarah di Kebupaten Indramayu, Jawa Barat, membludak. Puluhan pasien DPD terpaksa dirawat di ruang IGD dan lorong-lorong RSUD Indramayu. Hal ini terjadi akibat terbatasnya jumlah ruang perawatan rumah sakit, sementara jumlah pasien penderitaan DPD dalam sepekan terakhir meningkat signifikan. Saat musim penghujan ini, setiap harinya rumah sakit umum daerah menampung 10 pasien yang positif terjangkit DPD. Peningkatan jumlah kasus DPD ini terjadi sejak awal Februari. Sejak Januari tahun lalu, angka penderitaan DPD di rumah sakit umum daerah Indramayu mencapai 650 kasus. Dan saat ini meningkat 20 persen dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Banyaknya penderitaan DPD juga diakui pihak RSUD Balaraja Kepupaten Tangerang. Pihak rumah sakit terpaksa menyediakan kasur tambahan pelbet bagi pasien yang tidak mendapat tempat tidur di ruang perawatan. Berdasarkan data RSUD Balaraja, sejak Desember 2015 hingga Februari 2016, jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit lebih dari 250 pasien. Tiga di antaranya meninggal dunia. Pemerintah Kepupaten Tangerang sendiri telah menetapkan status kejadian luar biasa DPD di wilayah Kepupaten Tangerang. Kalau penambahan tempat tidur yang betul-betul tempat tidur mungkin susah ya, karena kan kita juga butuh lahan. Tapi untuk menerima pasien yang datang, kami siapkan velbet. Jadi kita tawarkan juga untuk keluarga pasien, kalau memang mau kami akan layani dan kami terima dengan perawatan di velbet. Jika ada tempat tidur kosong, mereka akan segera kita mendasar ke tempat tidurnya. Sedangkan di Kepupaten Brebes, Jawa Tengah, Dinas Kesehatan sempat membentuk tim penjagaan penyakit demam berdarah yang melibatkan siswa-siswi sekolah dasar bernama Sipetik. Mereka ditugasi memantau keberadaan jentik nyamuk di lingkungan sekolah dan rumah masing-masing. Hasil pemantauan kemudian diteruskan ke sekolah dan puskesmas untuk ditindak lanjuti. Beberapa tempat yang harus dipantau adalah bak air, vas bunga, ember, kaleng bekas, ban bekas, dan pot tanaman. Di samping memantau intel-intel cilik ini juga ditugasi untuk membersihkan tempat bila ditemukan adanya jentik nyamuk berbahaya. Sistem pelaporan dilakukan secara berkala seminggu sekali. Hingga akhir Januari, di Kepupaten Brebes serpantau 56 orang positif DBD. Dua di antaranya meninggal karena kondisinya sudah cukup parah. Tim Liputan, Berita 1.